Mantan Kepala Divisi Perlopampolri, Ferdi Sambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofrian Shah, Yosua Huta Barat alias Brigadir C. Sambo diduga melakukan pembunuhan berencana tersebut bersama dengan Barada Richard Eliezer, Putri Chandrawati, Bripka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hal ini dikatakan jaksa penuntut umum saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin Siang. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa Rudi Irmawan disebut Ferdi Sambo juga sempat menantang Bripka Riki Rizal untuk menembak Brigadir J di awal perencanaan pembunuhan tersebut. Namun, Bripka Riki Rizal menolak perintah Ferdi Sambo tersebut. Perbuatan Sambo dan kawan-kawan itu dilakukan di rumah dinas yang terletak di Komplek Polni, Duren 3, Jakarta Selatan pada Jumat 8 Juli 2022 lalu. Dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio, Chat dipanggil Bapak ke lantai 3, naik klip saja chat. Lalu saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio bertanya, Untuk apa Bang? Meskipun saksi Riki Rizal Wibowo yang sudah jelas mengatakan rencana merampas nyawa korban Noprian Sayuswa Utara Barat, Sengaja tidak mau menceritakan secara jujur tentang keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH tersebut. Dan saksi Riki Rizal Wibowo juga sengaja tidak menyarankan saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio untuk menolak bila ditanya keinginan atau kehendak terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Namun saksi Riki Rizal Wibowo tetap menyembunyikan rencana jahat Ferdi Sambo SH, SIK, MH tersebut dengan menjawab, Tidak tahu bahwa atas perkataan saksi Riki Rizal Wibowo tersebut, saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio naik ke lantai 3 dengan menggunakan lip untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio kemudian duduk di sofa tunggal dekat terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH menjelaskan kejadian tanggal 7 Juli tahun 2022 di Megelang Sebagaimana cerita sepihak dari saksi Putri Candawati yang belum pasti kebenarannya dengan mengatakan bahwa waktu di Megelang, Ibu Putri Candawati dilecehkan oleh Yesua. Setelah itu saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Di saat yang sama perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH itu juga didengar saksi Putri Candawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH. Sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dan saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio berani kamu tembak Yusua atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH tersebut lalu saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio menyatakan kesediannya. Siap komandan. Mendengar kesediaan dan kesiapan saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio untuk menembak korban nopi yang sahih Yusua atau Barat lalu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH langsung menyerahkan satu kotak peluru 9mm kepada saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio disaksikan oleh saksi Putri Candrawati di mana satu kotak peluru 9mm tersebut telah dipersiapkan oleh terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH pada saat saksi Riki Rijalwibo turun ke lantai 1 untuk memanggil saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio sampai dengan waktu saksi Richard Eliezer Budiung-Lubio naik menemui terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH menggunakan lip ke lantai 3. Atas olahnya Ferdi Sambo dicerat pasal 340, subsidiar pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pasal 340 mengatur soal pembunuhan berencana dengan ancaman pidana penjara 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati sementara pasal 338 mengatur soal pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun selamat menikmati